Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak-Ibu pengelola UPPS, Fakultas, Pasca Serjana dan Program Studi. Berikut saya akan menyajikan materi terkait dengan akreditasi program studi 9 kriteria, khususnya pada elemen dan deskripsi penilaian kriteria 1 sampai kriteria 5. Pada kriteria 1 yang mengikuti visi, misi, tujuan, dan strategi, ada 3 elemen penilaian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian, yaitu kesesuaian visi, misi, dan tujuan, dan strategi unit pengelola program studi terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi perubahan tinggi dan visi keilmuan program studi yang dikelolanya. Yang kedua adalah mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi. Sedangkan yang ketiga adalah strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. Kriteria 2, yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Pada kriteria ini, menjadi elemen adalah kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di IPPS. Kemudian, perwujudan good governance, dan pemenuhan lima pilar sistem tetap pamong, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan kemampuan manajer. Di sini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komitmen pimpinan IPPS. Yang kedua adalah kapabilitas pimpinan IPPS mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar daripada tindak lanjut. Kemudian, kerjasama. Pada aspek kerjasama yang diperhatikan adalah mutu. Kemudian, manfaat kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi. Termasuk realisasi kerjasama, baik pada level lokal, nasional maupun internasional. Kemudian juga, harus ada indikator kinerja tambahan, yaitu pelampauan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh IPPS pada setiap kriteria. Kemudian, berikutnya adalah evaluasi capaian kinerja. Yaitu, analisis keberhasilan dan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja IPPS yang telah ditetapkan di setiap kriteria. Yaitu, bahwa capaian kinerja itu diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Dan, analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian, penjaminan mutu, yaitu keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal di IPPS, baik akademik maupun non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan empat aspek. Yang pertama adalah dokumen legal, pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. Yang kedua, ketersediaan dokumen mutu, itu kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Yang ketiga adalah terlaksananya siklus penjaminan mutu, yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar. Yang keempat adalah buktisahi efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Dan yang terakhir, pengukuran kepuasan pemangku kepentingan. Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra, itu harus memenuhi paling tidak empat atau enam aspek. Yang pertama adalah menggunakan instrumen kepuasan yang sohi. Andal dan mudah digunakan. Yang kedua, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif. Yang ketiga, dianalisis dengan metode yang tepat, serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, tingkat kepuasan dan umpam balik, ditindaklanjuti untuk perbaikan, dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. Yang kelima adalah review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, dan terakhir, hasilnya itu harus dipublikasikan, dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Kriteria ketiga itu tentang mahasiswa. Di sini ada empat poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, kualitas input mahasiswa. Itu meliputi metode rekrutmen, mahasiswa baru, dan ketetatan seleksi. Jadi yang dilihat adalah rasio seleksi mahasiswa baru. Yang kedua, minat calon mahasiswa. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama adalah peningkatan jumlah calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah keberadaan mahasiswa asing di UPPS. Berikutnya adalah layanan kemahasiswaan. Layanan kemahasiswaan itu paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah penalaran, minat, dan bakat. Yang kedua, bimbingan karir dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Meliputi bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan. Dan layanan-layanan tersebut harus mudah diakses dan bermutu. Kriteria keempat itu terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi empat elemen penting. Yang pertama adalah terkait dengan profil dosen. Yang pertama adalah terkait dengan kecukupan jumlah DTPS. Apa itu DTPS? DTPS adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampuh mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Yang kedua adalah kualifikasi akademik DTPS. Yang ketiga, sertifikasi profesi DTPS. Yang keempat, jabatan akademik DTPS. Yang kelima adalah rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Yang keenam, ekivalensi waktu mengajar penuh yang DTPS. Kemudian beban kerja DTPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa. Dan terakhir baru ada dosen tidak tetap. Kemudian kinerja dosen. Kinerja dosen itu meliputi lima hal penting. Pertama, pengakuan atas prestasi kinerja dosen tetap. Yang kedua adalah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap yang relevan dengan program studi. Yang ketiga adalah publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi. Yang keempat adalah luaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan oleh dosen tetap. Dan yang kelima adalah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi. Yang ketiga adalah pengembangan dosen. Pengembangan dosen itu adalah upaya pengembangan dosen baik yang dilakukan oleh pengelola program studi maupun program studi itu sendiri. Yang keempat adalah tenaga kependidikan. Ada dua hal di sini yang menjadi elemen penilaian. Pertama adalah kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya. Bisa meliputi administrasi, perusahaan, teknisi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Kriteria kelima yaitu keuangan dan sarana-pasarana. Pada aspek keuangan ada lima poin penting. Pertama adalah biaya prasional pendidikan. Yang kedua adalah dana penelitian dosen tetap. Yang ketiga adalah dana pengabdian kepada masyarakat dosen tetap. Yang keempat, realisasi investasi SDM dan sarana-pasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Yang kelima adalah kecukupan dana untuk menjamin pencapaian, capaian pembelajaran. Yang kedua sarana dan prasarana itu meliputi kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian, capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik. Demikian beberapa poin penting terkait dengan elemen dan deskripsi penilaian pada akreditasi program studi, khususnya pada kriteria 1-5. Kriteria 6-9 akan kami sajikan pada presentasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.